Halo teman-teman, dengan saya Joy, welcome to Joy Candy Kali ini kita akan membuat cireng isi, yang di request oleh Kanosya Nama yang sangat cantik ya teman-teman Terima kasih ya sudah mau request Jadi kali ini kita akan membuat cireng dengan isian keju yang lumer dan juga sate cireng Yuk kita buat sama-sama Siapkan semua bahan, lalu kita campurkan semua bahan ke dalam satu wadah seperti ini Tambahkan sedikit demi sedikit air panas, lalu kita ulen hingga kalis dan membentuk adonan Jangan lupa like, share, dan membentuk adonan Sebagai bahan isian, disini aku gunakan keju oles dari Procis Keju oles ini teksturnya sangat lunak dan juga mudah lumer Jadi akan sangat cocok kita jadikan sebagai bahan isian Kemudian kita ambil sedikit adonan Lalu kita pipikan seperti ini Setelah itu kita tambahkan sedikit keju oles di bagian tengah adonan Lalu kita bungkus dan kita bentuk sesuai selera Kali ini aku ingin membentuknya dengan bentuk pastel Kemudian kita buat hiasan menggunakan garpu di bagian pinggiran seperti ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Nah, dan untuk membuat sate jireng Aku gunakan cetakan seperti ini Dan untuk sate jireng ini tidak kita tambahkan keju Karena jika kita membuat sate jireng isi dengan ukuran yang kecil dan juga tipis Saat digoreng bisa bam meledak loh teman-teman Setelah itu sekarang saatnya kita goreng Kita masukkan sate jireng isi ke dalam minyak yang dingin Lalu setelah itu kita goreng dengan api yang sedang hingga matang Dan untuk jireng isi ini sengaja aku goreng hingga berwarna kuning kelemasan Terima kasih telah menonton! Kita goreng kembali hingga semua cireng yang tersisa telah habis Nah, jireng dengan isian keju lumer dan juga sate jireng sudah jadi Sekarang kita akan lihat bagian isiannya ya Wah, kejunya sangat lumer kan teman-teman Dan ini rasanya sangat enak loh Dan ini adalah bentuk dari sate jireng yang sudah kita buat Dan bisa kita jual dengan harga seribuan Lalu dengan bentuk seperti ini Dan kita sajikan dengan saus coklat Wih, rasanya sangat nikmat Dan anak-anak pasti sangat suka Dan karena harga dari coklat ganas di pasaran lumayan cukup mahal Jadinya aku buat sendiri deh Coklat ganas ini aku buat dari krim yang kental dan juga coklat batangan Dan karena krimnya juga mahal Jadinya aku buat sendiri juga deh Jika teman-teman tertarik dan mau aku bagikan video untuk cara membuat coklat ganas ini Boleh sertakan di kolom komentar di bawah ya Mohon bantu aku ya untuk like, share, dan juga subscribe Jika teman-teman suka dengan resep kali ini Karena masih akan ada banyak lagi resep unik lainnya di video selanjutnya Terima kasih, sampai jumpa teman-teman